Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ibn abdillah, alladzila nabiya wa la rasulullah ba'dah, wa ba'du, qalal mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabiya wa mifidari nabiya rabbal alaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaj'alu farhana wa iya'kum bihi wa birriza binahu. Wa ayyaj'alana min ahlil fahmi anhu wa alla yaj'alana min al-ghafilina wa ayyaslukabina masalikal muttaqina bimannihi wa karamihi. Wallahu dan semoga Allah yaj'alu farhana menjadikan kegembiraan kami. Ma'ayyakum dan kegembiraan kalian. Semata-mata bihi karna Allah. Wa birriza minhu dan dengan rida dari Allah. Wa ayyaj'alana dan semoga Allah menjadikan kami min ahlil fahmi anhu dari golongan orang yang memahami anhu dari Allah. Wa ayyaj'alana dan semoga Allah tidak menjadikan kami min al-ghafilina dari golongan orang-orang yang goplah, yang lupa. Wa ayyaj'alana dan semoga Allah menunjukkan jalan bina kepada kami masalikal muttaqina, akan jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang takwa. Bimannihi wa karamihi, dengan karunia Allah dan kemuliaan Allah. Ini doa yang sangat baik sekali. Kita lihat bagaimana syarahnya dan syarah kawin. Semoga Allah menjadikan kegembiraan kami dan kegembiraan kalian. Ayyuh'al-ahbab, ayyuh'al-ahbabu wahai yang kami cintai, yang dicintai annawzirun al-fiadal kitabi, yang merenungi, memahami, mempelajari kitab ini. Bihi ta'ala semata-mata karna Allah ta'ala. Wa birraza minhu, dan dengan kerelaan, keikhlasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayy'ala an'ami, yakni dengan kerelaan dari segala ni'mat yang Allah berikan. Widawamil musyadati, dengan musyadah, dengan musyadah yang dawam. Seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, oleh risalah-risalah dari Syabni Ta'ilah yang menunjukkan bahwa dalam menyikapi kegembiraan itu dibagi tiga golongan. Ada yang melihat objek kegembiraannya saja, ada yang bersyukur, memandang hanya pemberi, kegembiraan, pemberi ni'mat, namun yang paling paripurna adalah tidak hanya memandang objek, tidak hanya memandang yang memberikan kegembiraan, tetapi kedua-duanya. Menggunakan ni'mat yang diberikan sebagai jalan, sebagai wasilah untuk mendekatkan ini kepada mun'im, kepada pemberi ni'mat. Nah, seitu pun kita harus, kita perlu berdoa semoga jalan yang ditempuh untuk menuju ke jalan yang ketiga tadi, memandukan ni'mat yang kita dapat, kita bergembira, kita bersyukur mengenai ni'mat yang diberikan, digunakan sebaik-baiknya sebagai jalan takkor untuk sang pemberi ni'mat, untuk menuju ke Allah SWT. Nah, kegembiraan itu, bersyukur itu kita minta, kita mohonkan ke Allah SWT agar kita dijadikan, kegembiraan kita dijadikan sebagai kegembiraan yang diridoi. Ini mungkin kekeliruan cetak ya, harusnya ini tidak pakai elak di sini. Sebagai materi di matanya. Semoga Allah menjadikan kami min ahlil pahami anhu. Dari orang-orang yang memahami Allah. Anhu di sini huunya ke Allah. Wahum yaitu, Al-lazina yabhamuna anillahi. Golongan orang-orang yang memahami Allah. Maksudnya apa? Memahami apa? Muradihi yakni muradnya Allah. Tujuannya Allah minuhum dari mereka. Bahwa, apa itu murad? Iqbaluhum alaihi. Yaitu menghadapinya mereka, menghadapinya ahlil pahami, yang lahir kepada Allah SWT. Washtiqoluhum. Dan menyibukkan dirinya ahlil pahami dikhidmatihi dengan menghambatkan diri dengan melayani khidmah kepada Allah SWT. Ini yang dimaksud dengan muradnya. Bahwa ahl pahami yang memahami Allah itu akan menghadap Allah dan senantiasa menyembukkan dirinya dengan khidmah. Dengan melayani atau menghambakan diri kepada Allah SWT. Penghambaan. Pak Al-Istila kemarin, apa? Selama nasihatnya itu worship ya. Penghambaan. Waya pahamu na'anuhu dan memahami Allah juga dan bahwasannya Allah itu hadirun. Hadir malah bersama mereka. Dipahami orang yang ahlil pahami itu meyakini bahwa annau hadirun. Senantiasa Allah itu sungguhnya hadirun. Hadir bersama mereka. Faiyuroki bunahu fiharakatihim wasakanatihim. Oleh karena itu, karena keyakinan demikian, keyakinan Allah hadir bersama mereka, maka mereka ahlil pahami akan senantiasa merokobah. Ahlil pahami akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ahlil pahami akan senantiasa beribadah. Fiyarakatihim wasakanatihim. Dalam gerak dan pun dalam diamnya. Wephamun anhu. Anhu. Lalu ahlil pahami ini juga memahami Allah. An-nahu ko'imun bil'asyai. Bahwasanatiasa, posungguhnya Allah SWT adalah yang menegakkan segala sesuatu. Penaharan bawasannya. Asya. Adamun. Mahdun. Itu akan hilang. Hilang sama sekali. Allah lah yang menghilangkan. Allah lah ju. Allah pun yang menegakkan atau yang mendirikan. Yang menciptakan sesuatu. Dan asya itu pun akan Adam. Akan hilang sama sekali. Palayal tapituna ilaiha. Fijal binab'in waladab'in. Waladab'idrarin. Oleh karena itu, Ahlil pahami. Ahli paham. Orang yang dikategorikan memahami Allah. Mereka tidak akan menengok kepada itu. Asya. Kepada perkara-perkara yang sifatnya Fana. Fijal binab'in dalam menarik manfaat. Waladab'idrarin. Dan juga dalam menolak kemodorotan. Karena yakin bahwa al-asyi'at ciptaan Allah itu sifatnya tidak kekal. Akan hilang. Ada pun ma'adun. Hilang sama sekali. Wafamu na'anhu. Lalu memahami Allah juga. Anna wawasani Allah ma'ahu bersama mereka. Bidatihi. La bi'ilmihi. Kama yafhamu ul-mahjubuna. Ahlul dalili. Kemudian ahli paham. Ahlil pahami di sini. Memahami bahwa Allah itu bersama mereka itu. Membidati dengan zatnya Allah. La bi'ilmi. Bukan hanya dengan ilmu yang Allah saja. Tetapi benar-benar memahami bahwa Allah bersama mereka itu dengan disertai oleh bersama zatnya Allah. Tidak sekedar dengan ilmunya saja. Kama yafhamu ul-mahjubuna. Sebegimana ini dipahami oleh al-mahjubun. Orang-orang yang terhijab, yang terhalang. Yaitu ahlu dalili. Yaitu orang ahli dalil. Walburhani. Dan yang ahli dalil ya. Ilagwini dalika. Seperti yang lainnya. Mimma. Dari perkara huwa. Hal tersebut mukor rirun. Mukor rirun ditetapkan indah ahli syuhudi wal'iyani. Oleh pendapat ahlu dalili musyahadah. Wa'ala yaj'alana. Ini harus saya pakai ilan di sini. Seperti yang mana tadi di mantan. Wa'ala yaj'alana. Semoga Allah tidak menggolongkan kita. Tidak menjadikan kita mila gofilina dari orang-orang yang goplah. Yang gofilin, yang lupa. Siapa itu gofilin? Yaitu alladhi nashtagolu bil'akwani anil mukawwani. Orang-orang yang menyebukkan diri yang berbagai macam keduniawian. Al-akwani. Kebendaan atau hal-hal yang bersifat materi. Yang sifatnya sementara. Yang merupakan mukawan. Diadakan atau diciptakan. Wa'ala miyafamu murwada Allahi minhum. Dan mereka, gofilin ini, tidak memahami apa tujuan Allah terhadap mereka. Tidak memahami diciptakannya. Bahwa kita kan Allah ciptakan untuk lia'budun. Nama khulak betul jinna wa'ala'insa illa'liya'buduni. Tidak Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali illa'liya'buduni. Di situ ada domir yang dibuang. Yaitu untuk senantiasa beribadah, menyembah kepadaku. Tujuan Allah untuk mencoba kita seperti itu. Untuk beribadah, menyembahnya. Yang tidak memahami itu disebut gofilin. Palami akbalu. Karena mereka gofilin, mereka tidak memahami itu. Palami akbalu. Mereka tidak akan menghadap kepada Allah ala tuatihi untuk mentah hatinya. Palami akbalu ala'i hadapun ketika mereka gofilin ini menghadap Allah. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Berbagai macam ibadah ritual dilakukan. Fabiul zuhirihim. Itu pun dilakukan dengan zuhirnya saja. Dunakulubihim. Tidak dengan hatinya. Mungkin ya, seringkali dalam hal ini kita masih dalam kategori gofilin. Dalam banyak hal masih gofilin. Ibadah dilakukan masih zuhirihim. Zuhirnya saja. Bukan dengan hatinya. Tidak disertai oleh hatinya. Wa'ayasulukan semoga Allah menunjukkan atau menjalankan kita binak mas selakal mutakina. Di sini dengan mufrod. Tadi di matarnya dengan jama' taksir ya. Mas salik. Jalan orang-orang yang bertakwa. Siapa itu mutakin? Allatina yatakou nama siwahu subhanahu. Itu orang-orang yang menjaga diri, bertakwa, menjaga dari hal-hal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menghindari, menjauhi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Salah yalta fituna ila goirihi, maka mereka tidak akan menengok sama sekali, menoleh sama sekali ila goirihi kepeserian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam menarik manfaat atau dalam menolak kemoderotan. Dan orang mutakin, kategori orang takwa itu, mereka tidak merasa hilang. Tidak merasa ya' gibuna. Tidak akan sembunyi dari Allah. Torafata'ainin sekejap mata'apun. Wadihi, ini kalau orang takwa, tidak sedek, sedek, sekejap pun tidak merasa hilang. Tidak merasa pandangannya itu hilang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ya' gibuna ya, tidak merasa hilang. Wadihi dan ini, a'la moral tibir taqwa. Martabat taqwa yang paling tinggi. Waduh, Natalika, di bawah itu, kalau belum bisa seperti itu, itu belum bisa meyakini, apa, belum bisa meyakini, ya' gibuna tadi, tidak bisa meyakini hilang, tidak menghilang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa usaha bersama dirinya. Di bawah itu adalah iti ko'um ma'asil jawarihi. Paling tidak, kalau belum bisa seperti itu, belum bisa ke tahap ya' gibu ala ya' gibu nanhu, tidak bisa bersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Paling tidak, iti ko'um ma'asil marjawarihi. Menjauhkan diri dari masyiat-masyiat badan. Wasyahwati nufusi, dan menjauhkan diri dari sahwat-sahwat nafsu, ya, keine nafsu. Atau tahap ini belum bisa juga, wadul nagalika. Paling tidak, yang paling bawah adalah iti ko'ushiriki. Menjaga diri dari kemusyrikan. Ini tekatan takwa yang paling rendah, iti ko'ushiriki, tidak musyrikan. Nah, ini kita dimasukkan ke golongan yang ahlil pahmi, dimasukkan ke kamut takin, dijauhkan diri dari gofilin, kemudian juga memperoleh kerelaan, kegembiraan, hanya semata-mata karun al-summa wa ta'ala, itu oleh bimannihi wakarumihi. Kita peroleh, kita dapatkan semata-mata adalah dengan manihi karunia Allah s.w.t. wakarumi dan kemuliaan Allah s.w.t. Yang ini semata-mata, hal demikian, kita bisa gembira karena Allah, kita bisa masuk ke golongan orang ahli paham, kita dijauhkan dari golongan gofilin, kemudian kita masuk ke golongan orang mutakin, itu semata-mata adalah bimannihi wakarumihi. semata-mata karena karunia dan kemuliaan Allah s.w.t. InsyaAllah ya, ini doa yang sangat baik sekali, bahwa siya Allah itu mengingatkan kita bahwa dalam bertakwa pun, kita masuk ke golongan taqwa, kita dijauhkan dari golongan gofilin, itu semata-mata karena mandi, karena s.w.t. atau sempat keterangan oleh bimannihi wakarumihi wakarumihi. kita, oleh karena itu, apa namanya, mudah-mudahan doa ini juga kita aminkan bersama ya, semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa bergembira, perhana, wa'iyakum ya. kegembiraan kita, kegembiraan semua, itu semata-mata adalah kegembiraan karunia s.w.t. kemudian juga dimasukkan di kolongan orang-orang ahli pamit dan ahli mutakin serta dijauhkan dari golongan gofilin. Mungkin sesekali kita masih gofilin, sesekali kita mutakinnya hanya sampai tahap yang paling bawah, mungkin sesekali naik ke tahap kedua, sesekali mungkin sampai di puncak mutakin, kita tidak tahu ya. Tapi semua itu, sekali lagi hanya Allah s.w.t. yang memiliki hak prerogatif ya, karunia Allah s.w.t. Jangan bosan, jangan lupa untuk selalu berdoa bahwa kegembiraan kita, masuknya kita ke orang-orang yang mufimin, alih paham ini, dan yang mutakin, hanya karena menihi semata-mata karunia Allah s.w.t. Demikian apa yang mesti disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apabila ada kekeliruan dalam pembacaan logat untuk seluruh kekurangan yang mau dimaafkan, mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.